Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat berjumpa kembali di Mata Kuliah Akutansi dan Audit berbasis IT Mohon maaf ya teman-teman ya Ini terlambat karena ada teknikal ini ya Koneksi juga, koneksi kurang stabil Dan saya juga ada mengurus beberapa dokumen Jadi mohon maaf sekali kalau terlambat Tapi disini nanti kita hanya singkat aja sih teman-teman Karena kebetulan sudah dibuatkan ya video pembelajarannya oleh Bu Anita Jadi nanti silahkan teman-teman bisa melanjutkan ya Proses pembelajaran melalui video Disini nanti kita coba menyinggung beberapa materi aja sekilas teman-teman Sedangkan saya izin share screen dulu Disini ya Mohon maaf sekali ya Kita tidak jadi offline Karena berhubung saya juga jam 9 ada dinas juga ke luar kota Jadi mohon maaf sekali Mungkin sebelum kita memulai kelas kita hari ini Alangkah baiknya kita mengawali kelas kita dengan berdoa Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa saya persilahkan Cukup ya untuk berdoanya Kemudian ini ya teman-teman ya Untuk ada sedikit pokok bahasan tambahan ya Di pertemuan 7 ya Disini nanti Membahas terkait dengan proses input saldo awal dan transaksi Nah dengan beberapa pokok bahasan ya Disini ada input saldo awal Kemudian input transaksi ke dalam jurnal Nah di dalam input saldo awal Nah sebelum meng-input transaksi Nanti teman-teman terlebih dahulu harus meng-input ya Saldo awal neraca Dan saldo awal buku pembantu Nah kemudian Sama dengan saldo akhir neraca ya Saldo awal tadi Itu dari laporan periode sebelumnya Kemudian menjadi saldo awal neraca Untuk laporan periode berikutnya Kemudian dicatatkan secara berkesinambungan Sedangkan untuk saldo awal buku pembantu Ini merupakan rincian ya Dari saldo awal Beberapa akun ya Di neraca ya Baik itu ada di buku pembantu biutang Hutang dan sebagainya Nah ini sama seperti kemarin teman-teman Ini lebih detail ya Akutansi yang lebih detail Oke kita lanjut Disini Mungkin saya ini ya Untuk konseptual ya Saya juga nggak terlalu Nggak terlalu understand ya Seperti kemarin Jadi kita lanjut dulu Ada input transaksi ke dalam jurnal Disini nanti ada pembuatan jurnal Ini akan dibagi menjadi dua bagian ya Dimana kita pelajari kemarin Teman-teman kita kenal Ada istilahnya jurnal umum ya Dan juga jurnal khusus Teman-teman sebenarnya lebih Apa namanya Sudah bisa ya Apa namanya Mendiferensiasikan atau membedakan ya Kaitannya Apa sih konten yang ada di dalam jurnal umum Kemudian apa yang ada Di dalam jurnal khusus ya Nah secara perbedaan Di sini disampaikan ya Bahwa jurnal umum Ini dicatat Dalam satu jurnal saja ya Transaksinya Sedangkan untuk jurnal khusus Ini nanti akan ada pemisahan Kemudian Dalam contoh jurnal umum ya Ada tiga informasi Yang teman-teman bisa perhatikan ya Kaitannya dengan akun posisi debit Kemudian akun posisi kredit Kemudian ada ringkasan transaksi Dimana pada akun posisi debit disini Disini ada isian terkait dengan Akun biaya ya teman-teman ya Ini terkait dengan pengeluaran kas Nah ini ada akun kas Bank dan transaksi lainnya Nah ini teman-teman lebih detail tahunya ya Kemudian posisi akun posisi kredit Disini sebaliknya ya Dari akun posisi debit lawannya Kemudian ringkasan transaksi Disini berisi ringkasan ya Dari transaksi ya Summary datanya Nah cukup singkat sih teman-teman Untuk secara konseptual Nanti teman-teman bisa melanjutkan di Ini ya Contoh kasus Sudah disiapkan oleh Bu Anita Sebentar saya izin set screen dulu Untuk timingnya sampai pukul 12 malam Atau 23.59 teman-teman Saya izin set screen dulu Nah ini nanti ada studi kasus Yang nanti teman-teman bisa kerjakan Untuk persiapan kita dalam menghadapi UTS Jadi teman-teman nanti bisa melihat ya Disini ya Ada beberapa soal ya di dalamnya kasus Nanti dari pembelajaran yang telah kita pelajari ya Pada pertemuan-pertemuan berikut Sebelumnya Nanti teman-teman silahkan ya Untuk mengaplikasikan Pembelajaran kita di kelas ya Di dalam satu format-format ini ya Workbook dan juga worksheet ya Terkait dengan implementasi pokok bahasan kita ya Kaitannya pokok bahasan 6 dan 7 Memang sering beriringan ya Nanti untuk mungkin proses ya Kaitannya dengan penerapannya Nanti teman-teman bisa mengecek ya Video pembelajaran yang sudah dibuatkan oleh Bu Anita Nanti tinggal mencobakan dulu Karena saya mungkin ini ya Teman-teman Mohon izin ya Tidak bisa menemani teman-teman sampai akhir Karena kebetulan nanti saya ada acara juga Kegiatan PKKM Jadi mungkin hanya sampai disini ya teman-teman ya Jadi nanti semoga sukses teman-teman untuk UTS-nya ya Kemudian mohon maaf Saya belum sempat share untuk nilainya juga Karena akhir-akhir ini sedang banyak deadline Saya mohon maaf sekali Nanti insya Allah Kalau sudah saya share juga Nanti silakan Untuk ini ya Latihan ini Sama-sama untuk mempersiapkan Sebelum menjelang UTS Jadi mungkin dari rangkaian seluruh pembelajaran Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir ya teman-teman Kita ketemu Karena di akhir dari Apa namanya Bukan di akhir ya Tapi setelah UTS-nya ya Setelah UTS-nya teman-teman Akan diampu oleh Bapak Ibu dosen Yang Pak ini ya Pak Wahyu ya Saya belum begitu Pak Wisnu Mana Kalau tidak salah Pak Wisnu atau Pak Eko ya Nanti akan melanjutkan untuk Pembelajaran di setelah UTS Jadi terima kasih banyak Teman-teman telah berpartisipasi dalam kelas saya Telah bersedia juga hadir offline ya Menyempatkan waktunya Tenaga biaya juga untuk datang online Semoga ilmunya bermanfaat Dan saya pribadi juga mohon maaf ya Apabila mungkin dalam penyampaian Ada kesalahan kata Atau hal-hal yang mungkin kiranya Tidak berkenan di teman-teman Saya pribadi mohon maaf Kemudian Misalkan teman-teman ada waktu Boleh silahkan ya Mampir ke FIKA gitu Karena saya home base-nya di FIKA Jadi silahkan teman-teman Kalau ada waktu main saja ke FIKA Terima kasih banyak ya Untuk semuanya Semoga kita selalu dalam kondisi sehat Wa'afiat Oke Mungkin saya cukupkan ya Ada yang ingin ditanyakan dulu Mbak Vanessa silahkan Maaf Ibu sebelumnya Kami kan abis ini ada Kelas offline ya Bu Sampai sore Terus juga ada beberapa anak Yang emang rumahnya jauh Bu Kalau untuk deadline itu Bisa di extend gak ya Bu sebelumnya Oh oke 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 Kalau di extend Mau sampai kapan Ini teman-teman Saya ngikut aja Besok Masih available gak Kira-kira Boleh Ibu besok Besok Jadi besok 23.59 Gitu Gimana Teman-teman masih ada Ini gak jadwal Atau Iya Ibu boleh Boleh Ibu Oke Karena ini ya teman-teman ya Karena yang disamakan dengan Teman-teman yang lain Memang satu hari Tapi karena Saya juga melihat kondisi teman-teman ya Hari ini ada offline kan ya Jadi saya juga Considerate ke teman-teman Mungkin saya extend Sampai besok ya 23.59 Katakanlah teman-teman Misalkan ya Ada problem Untuk submit Itu gak apa-apa Submit terlambat gak apa-apa Kalau saya pribadi Yang penting teman-teman itu Apa namanya Submit ya Mengerjakan gitu Kalau misalkan ada Permasalahan Terlambat dan sebagainya Segera aja Melengkapi gitu Kalau di saya Harapan saya nilai teman-teman itu Tidak kosong gitu Kalau bisa segera melengkapi Melengkapi aja gitu ya Kalau bisa on time itu Lebih baik gitu Karena biasanya saya Ambil datanya itu Langsung ya Jadi satu kelas gitu Bareng gitu Saya biasanya gak terlalu Melihat listing Submit pukul berapa Gitu ya Itu ya teman-teman ya Jadi kiranya nanti Saya coba extend Ini saya extend dulu aja Kalian Nanti takutnya saya lupa Jadi silahkan nanti Teman-teman sambil Dicek Sebentar Tadi Jadi kita sepakat ya Sampai Sebentar Settingnya Saya ubah Menjadi Tanggal 22 Ya teman-teman ya Kita samakan Tanggal 22 Untuk do date-nya Nanti silahkan Kalau misalkan Kiranya Malam ada trouble Segera aja Dilengkapi Oke Gitu Mbak Vanessa dan teman-teman Ada yang ingin Dikonfirmasi lagi Atau ditanyakan lagi Terkait pembelajaran Saya mau nanya Bu Gimana Untuk UTS-nya kita Itu berbasis apa ya Bu Kayak mengerjain soal Atau gimana Sama Mas sejenis dengan ini Yang di pertemuan kita ya 6 dan 7 kemarin Sebenarnya mau dicobakan Di 6 teman-teman Tapi Bu Anita Ternyata baru Ini ya Apa namanya Baru koordinasi Itu sekitar pertengahan Jadi pembelajaran teman-teman Sudah Apa namanya Berlangsung Baru ada kebijakan Kalau disini kita Mau dengan seperti ini Sistem Untuk ujiannya Jadi Hampir mirip Dengan di pertemuan 7 ini Teman-teman Jadi nanti teman-teman Mengerjakan kasus Kemudian Menyelesaikan Di dalam suatu Walkbook ya Nanti kemudian Ditaruh aja Di dalam sit-sitnya Dengan nanti Dihubungkan gitu ya Tapi pakai macros Kemarin permintaan Dari Bu Anita Jadi kita gak pakai Hyperlink sih teman-teman Pakai macros Nanti dipindah aja Per masing-masing sitnya Untuk jawaban gitu Jadi langsung Kalau kemarin Bu Anita Pengennya gak terlalu Konseptual ya Teman-teman ya Tapi lebih ke practicalnya Jadi nanti teman-teman Seperti biasa Diberikan kasus ya Hampir mirip dengan UCP Dan juga yang di Pertemuan 7 ya Ini Jadi teman-teman Nanti akan diberikan Rincangan kasus Nanti silahkan Untuk mengerjakan Di dalam Excel Untuk submitnya juga Nanti dalam Excel ya Teman-teman ya Mungkin kalau ada Macrosnya lebih mudah Pakai kemarin ya Excel SM gitu Gitu Mas Zahiden Baik Bu Terima kasih Bu Oke Semoga cukup jelas ya Nanti kalau misalkan Ada masalah Nanti teman-teman langsung Kontak saya juga gak apa-apa Gitu Untuk sementara Seperti ini Ada yang mau dikonfirmasi Atau ditanyakan Dari teman-teman Itu cukup Oke Kalau sudah Tidak ada pertanyaan Saya kira cukup ya Saya minta tolong nih Teman-teman Untuk bisa OnCam dulu Untuk dokumentasi kita Kalau yang tidak bisa Gak apa-apa Yang bisa saja Yang bisa saja Saya minta tolong Untuk Apa namanya OnCam Untuk dokumentasi kita Untuk slide 1 dulu ya Teman-teman ya Nanti silahkan ya Dilanjutkan saja Untuk pengerjaannya Jadi biar gak ada Zoom kosong gitu Gak nyaman Untuk slide 1 Mungkin saya hitung mundur ya Teman-teman ya 5 4 3 2 1 Oke Sebentar Saya save dulu Selamat teman-teman Yang slide 2 Tersiap dulu Saya hitung mundur ya 5 4 3 2 1 Oke Kita save dulu Terima kasih banyak ya Untuk kelas kita hari ini Kalau mungkin ada Hal kekurangan Dan sebagainya Saya pribadi mohon maaf Saya cukupkan ya Untuk pertemuan kita hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Selamat tinggal Sehat-sehat ya Saya pribadi Terima kasih Mbak Mas